hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi balik lagi sama video gue kali ini disini gue ada barang baru nih buat dipasang di saat review kira-kira apa nih barang ini terus untuk untuk packingnya atau pengemasan cuma kayak gini doang tuh udah gue lepas dan ini ada dus coba kita buka dulu disini gue beli master rem eh bakmas rem apa nih disini gue mau nyoba-nyoba aja sih ya karena pas gue lihat harganya murah nah disini ada master rem wah cuma packingnya kayak gini bre enggak ada bungkus-bungkus lagi jadi gini doang nih kardus langsung master emani simpel banget tapi ada bubble wrap ya sih untungnya nih disini ada master rem mereka apa nih kalau dapet stiker bre DGB Motorsport juga beli online via sopi ya Aduh udah kelihatan kuning-kuning lah ini ini dia nih master rem ya tebak ini merek apa nih dan disini mereknya iya Yoshi murah Yoshi murah nih disini gue mau sekalian review kali ya dan impresi pertama saat kita buka nih kita lihat dulu nih bagus nggak untuk handle nih bahannya bukan keruman ya kayak kepo lesan gitu dia untuk handle juga bisa di setel tuh jauh jauh deketnya ini gue beli eh nih tadi kan gue pake master rem right it terus gue mau ganti master rem apa KRS nah KRS itu sekarang harga udah 300 ribuan lah nah gua lihat lihat di YouTube juga dan akhirnya gue nonton vlognya FF daily vlog ya itu ya itu udah terkenal juga dia nah dia pake astrem ini nih ya si murah jadi ya at worth it buat harga segitu ya udah gua akhirnya coba beli ah mumpung murah ini kan cuma Rp150.000 sekalian nyobain juga guenya nah kalau sekiranya enak nanti gue bakal rekomen juga ke kalian juga yang mau pake sekiranya rekomen atau sekiranya empuk di motor nanti gue bakal rekomendasiin juga nih master rem ini untuk sekilasin modelnya bentuknya mirip nih Shinsamurai dan untuk harga Rp150.000 ya udah lumayan lah menurut gua nggak ada yang bisa diharapin juga ya kan yang penting bentuknya dan warnanya ini oke lah ini tabungan tabung bisa kalau nanti di atas kayak gini dan di dalam di dalam sininya nih ada besi bracket nanti bakal naruh tabungan ya mungkin segitu aja ya Ayo untuk switch ini nih switch rem udah ada jadi tapi nggak perlu bingung lagi Aduh bengkok nih Nah ini switch remnya udah ada semua ini tip penyak sial dan untuk nih silnya Nah untuk sila ini nggak perlu bingung kalau mau ganti atau rusak bisa pake sil supra X atau sil mazrem karisma lah karisma supra itu sama semua gue udah beli ini sila katanya biar lebih enak pake sil supra jadi ya walaupun mazrem murah untuk perawatan dan untuk ininya nih sila kalau rusak tinggal kita bisa super aja lebih bagus lu seperlu nyari mikir susah-susah lah nanti gue mau bahas langsung pasang disitu dan kita lihat hasilnya kayak gimana mungkin udah di bengkel anjrot bengkel biasa ini ada temen gue nih anjrot ini nih boja aerok ini mau pake mas trem noh right in nah lebih pasang lebih pasang mas udah bang kipas batok ini sih gitu ruang paling gue tabungnya pake yang ini nih tabung Rp 30.000 nah ini ya ga dipake udah pake tabung yang Rp 30.000an oke temen temen sekarang udah di rumah nih si set review udah kelar kemarin pas bengkel itu agak berisik ya kondisi jalan jadi segitu aja pas pemasangannya pemasangannya gampang kok nah ini untuk looknya pas udah dipasang ini keliatan ga sih nah ini pas udah dipasang ini gue abis gue cuci tadi sorry nih kemarin kan gue bilang ininya mau pake tabung yang ala Brembo tuh yang Brembo Big Smoke ya gini aneh yang gede tapi ternyata ga bisa jadi alhasil udah gue pake ini aja tapi bentuknya juga bagus kok tuh kalo dari jauh sih sekilas ya mirip-mirip lah sama yang Oriana atau Nishin Samurai ya kan warnanya juga disini emas nah untuk detailingnya nih kita detail ya nih disini-sininya sih paling ini kurang gimana nih nih disininya kayak agak-agak ngerata gitu sih kayak agak-agak ngerapin kalo ini mau ngomongin detail ya nih ini ada tulisan Yosimura tapi untuk overall ya untuk harga 150 ribu worth it banget nah untuk ini seal ya nih ini seal Master M nya bisa pake seal Supra X 125 atau Karisma sama nih jadi gak usah pusing-pusing kalo ininya bocor atau rusak tinggal beli yang seal Karisma aja atau seal Supra nah untuk feel nya sendiri eh ini gue di mode setelan 2 tuh segini udah dapet ya nih segini udah dapet dibanding standar ini lebih hempuk sih ya kalo dibanding standar ya setara lah sama standar site review cuma beda di looknya aja ini ya tapi ya oke lah kalo buat harga segitu mah nih untuk feel nya sendiri ya biasa aja sih gak ada yang istimewa atau enak atau segala macem ya biasa aja gitu sesuai harga feel nya ya sama standar site review sama lah setara menurut gue segini udah dapet ini ada jarak mainnya juga sih segini masih ngelos nah ini baru dapet nih segini masih ngelos ini baru dapet ini rapi sih ya bentuknya tuh nih kalo diliat look dari jauh nih pokoknya ya gue gue bisa lah rekomendasiin ini Master Mishimura harga cuma 150 ribu bentuknya udah mirip-mirip Amanishin Samurai tapi untuk feel pengeremannya ya sama-sama standar setara lah sama standar site review oke mungkin sekian aja video dari gue mungkin ntar ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan nanti kita review ulang lagi ininya kira-kira gimana nih untuk pemakaian 3 bulan atau seterusnya masih worth it apa enggak untuk sekarang gue masih merekomendasiin sekian aja video singkat dari gue tentang review Master Mishimura 150 ribu alala Nishin Samurai kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax